Pemerintah Saudi ini sangat ketat sekali, saudara. Anda terlambat sehari akan jadi urusan besar. Nah, kenapa saya cerita begini? Saya ingin menunjukkan disinilah pertolongan dan anugerah kembang. Saya sudah dua tahun, bukan sehari lagi, sudah dua tahun, saudara, habis, mereka gak tangkap, mereka gak ganggu, mereka gak borbol, mereka gak deportasi, saudara. Dan saya masih tetap minta kepada mereka agar kekal dikabut. Doakan saja. Jadi, bulan ini mereka sedang mempertimbangkan, mudah-mudahan kalau mereka mempertimbangkan, mereka kabulkan, karena tiga hari yang lalu di Indonesia sudah ada pernyataan. Duta Besar Saudi di Indonesia tiga hari yang lalu mengatakan, Habib Rizik mau pulang kapan saja, silakan. Jadi, artinya pernyataan itu resmi sudah keluar dari Duta Besar Saudi. Nah, sekarang saya di sini mau coba jalankan prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjo Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas teman-teman terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan di hari ini oleh para alumni 212 atau PA 212 yang melakukan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibuslo Cipta Kerja. Ternyata, teman-teman, para buruh ini juga mendapat dukungan, dukungan dari teman-teman alumni 212, di mana dalam aksi unjuk rasa tadi tetap menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR. Nah, teman-teman, terkait aksi unjuk rasa tadi kita sudah lihat bersama tayangan di televisi dan di beberapa video yang live menunjukkan aksi yang tadi siang itu adalah aksi yang sebenarnya damai. Tetapi di ujung-ujung ketika mau bubar ternyata ada aksi yang sedikit memanas antara aparat kepolisian dan para demonstran. Dan ini saya pikir tidak menjadi soal yang besar, tapi intinya aksi tadi adalah aksi damai dan semua dalam keadaan baik-baik. Nah, teman-teman, terkait aksi demo yang tadi dilakukan oleh teman-teman 212, ternyata ada, ada ceramah dari Habib Rizik Sihab, di mana dalam ceramahnya itu bahwa Habib Rizik Sihab akan segera pulang ke Indonesia karena cekalnya dicaput, dendanya ini dibebaskan. Jadi, Habib Rizik Sihab tinggal mengurus administrasi untuk pulang ke Indonesia. Dan ini memang sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia supaya Imam Besar Habib Rizik Sihab segera pulang ke Indonesia karena ditunggu oleh para santri, para ulama, teman-teman, dan para pecinta Habib Rizik Sihab. Nah, teman-teman, di sini ada artikel yang cukup menarik dari Kumparan News. Saya baca beritanya, teman-teman, Habib Rizik Sihab segera pulang ke Indonesia, cekal dicaput, denda dihapus. Jadi, ini adalah kabar gembira, teman-teman. Pada saat aksi demo menolak undang-undang Omnibuslo, ternyata kabar baiknya Habib Rizik Sihab kabarnya akan segera pulang ke Indonesia. Kita baca beritanya, teman-teman. Aksi demo PA-212 menolak Omnibuslo di patung kuda diisi dengan pesan dan pidato dari Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab. Dalam kesempatan itu, Habib Rizik menyampaikan akan segera pulang ke Indonesia. Nah, ini teman-teman memang ditunggu-tunggu oleh Umat Islam bagaimana Habib Rizik Sihab segera pulang ke Indonesia. Kemudian, teman-teman, pria yang akrab di Sapa Habib Rizik itu menyampaikan rekaman pidatonya dengan bahasa Arab. Rekaman pidato tersebut diputar dari mobil komando. Jadi, menyampaikan pidato Habib Rizik dengan bahasa Arab. Tentu saja bahasa Arab menjadi hal yang biasa yang beliau lakukan karena beliau juga seorang ustad, seorang kiai, seorang habib yang tentu fase dalam bahasa Arab. Setelah menyampaikan pidato dalam bahasa Arab, para pemimpin aksi di mobil komando menerjemahkan pidato itu ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Orator mengatakan, Habib Rizik dalam pidatonya menyampaikan akan segera pulang ke Indonesia karena cekal dan denda yang sempat dijatuhkan sudah dicabut. Luar biasa, teman-teman, pemerintah Arab Saudi ini mewebaskan Habib Rizik Sihab karena kalau kita lihat, teman-teman, Habib Rizik Sihab sudah lama di Arab Saudi. Dan biak pemerintah Arab Saudi ini tidak mempersoalkan kehadiran Habib Rizik Sihab. Sehingga beliau ada di sana bisa menjalankan ibadah, bisa dikunjungi oleh saudara-saudara yang dari Indonesia, ini tidak menjadi soal. Dan pada ujungnya ternyata, teman-teman, cekalnya dicabut dan dendanya dihapus oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi tinggal menunggu hari-hari saja, teman-teman, Habib Rizik Sihab bisa pulang ke Indonesia. Alhamdulillah setelah melalui proses perundingan panjang dari Habib Rizik Sihab dan otoritas kerajaan Saudi, akhirnya terdapat kejelasan dan titik terang kepulangan Habib Rizik Sihab. Wah syukurilah, pada hari ini Imam Besar Habib Rizik Sihab secara resmi sudah dicabut cekalnya. Dan hari ini juga sudah dibahaskan dari denda-dendanya. Denda apapun, karena Imam Besar Habib Rizik Sihab tidak bersalah di Saudi. Ujar orator yang menerjemahkan pidato Habib Rizik selasa 13 Oktober 2020. Jadi ini sudah jelas, teman-teman, posisi Habib Rizik Sihab ini dinyatakan bebas, tidak bersalah, dendanya dihapus, dan cekalnya ini dibebaskan. Sehingga Habib Rizik Sihab bisa pulang ke tanah air. Alhamdulillah wa syukurilah, setelah cekal ditarik dan denda dihapus, Imam Besar Habib Rizik Sihab sedang menunggu proses administrasi. Lanjut dia, orator memang tidak menyebutkan waktu pasti kepulangan Habib Rizik Sihab ke Indonesia sebab semua proses administrasi sedang diurus. Pembelian tiket serta penjatawalan untuk pulang ke Indonesia, takbir, DPP FPI dan Ormas Islam Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Saudi Arabia dan semua pihak yang telah ikut ambil pemulangan Habib Rizik Sihab, termasuk semua umat Islam untuk selalu dilindungi dan bisa pulang ke Indonesia, ucap dia. Itu teman-teman yang disampaikan oleh Habib Rizik Sihab dalam pidato yang berubah rekaman. Beliau tentu masih di Arab Saudi, tetapi perhatiannya untuk umat Islam Indonesia cukup besar. Jadi Amar Ma'ruf Naimungkar yang menjadi saruan Habib Rizik Sihab ini bukan hanya sebatas kata, tetapi memang ditunjukkan dengan sikap perilaku, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemukaran. Nah, itu teman-teman yang bisa kita kabarkan tentang Habib Rizik Sihab. Mudah-mudahan beliau segera pulang dan kembali di tanah air dan bisa berdakwah bertausiah lagi untuk umat Islam dan pecinta Habib Rizik Sihab. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan pulang nggak bisa begitu pulang aja. Pulang kan harus diurus suratnya dulu ya, Pak. Nah, kita akan coba, proses ini saya lalui, paling tidak itu ada sinyal, ada green light, ada lampu hijau yang sudah, sudah bagus. Nah, karena itu insya Allah kalau dikabut, saya akan datang. Sudara. Jadi, nggak, umat Islam nggak bakal takut saya pulang. Palingan yang takut, garong-garong, rampok-rampok, koruptor-koruptor, sudara yang zolim-zolim, sudara ahli maksiat, nah itu yang ketakutan. Betul? Jadi, sekarang saya tanya, setuju nggak saya pulang? Setuju! Yakin? Yakin! Doain nggak saya pulang? Doain! Amin! Amin! Amin yang serius dong? Amin! Mudah-mudahan saya pulang, amin! Amin! Cuman ada kabar memberikan. Nah, ini sudara-sudara saya yang tinggal di Mekah, nggak ada yang mu'amin baru saja. Jadi, yang di Mekah nggak ada mu'amin, tepat tiap hari doanya mudah-mudahan, habis berisik nggak pulang. Masya Allah. Nggak usah insya Allah kita pulang balik ke Mekah nanti. Amin! Ya, Rambal! Jadi, nggak usah khawatir, saya dengan istri, dengan anak-anak di Mekah, Alhamdulillah, sudara aman, nyaman, tenang, senang, penuh, berdah. Tidak kurang suatu apapun. Bahkan, alat uliah, dulu waktu saya di Indonesia, hampir sebulan sekali masuk rumah sakit. Kenapa capek keramah dulu? pagi, siang, sore, malam keramah, pagi, siang, sore, malam keramah, nah pulang ke rumah sakit, masuk rumah sakit, diinfos dulu, sudara, dikas dulu, dikas. Nah, udah diinfos tiga hari, luang, ramah lagi, dan seterusnya. Alhamdulillah, selamat di Mekah, Allah kasih, gana penyakit yang datangnya, bahkan penyakit-penyakit yang saya cerita di sana, hilang semua. Nggak tahu, terpuginya ke mana penyakitnya, yang asem urangnya, asem lambungnya, segala macam, sudara, itulah Mekah ini, bala dan aminan, mubahkan. Jadi, nggak usah khawatir, Anda, kita, kami di sini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.